Kita awal informasi pertama, pemirsa sungguh keji perbuatan seorang ibu di Jakarta Timur yang menyerumuskan putri kandungnya yang masih di bawah umur. Ya hanya demi kepuasan nafsu, sang ibu tega menyuruh putrinya berbuat tak senonoh dengan kekasihnya sendiri untuk direkam. Seorang emak-emak berinisial NKS 47 tahun hanya bisa menangis. Usai diringkus unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah menyuruh anak kandungnya berinisial HR 16 tahun untuk berbuat tak senonoh dengan kekasihnya sendiri di sebuah rumah kos di Bekasi. Ironisnya pelaku turut menyaksikan bahkan merekam adegan tersebut untuk kepuasan sendiri. NKS juga menyuruh temannya berinisial N membelikan obat aborsi untuk menggugurkan kandungan sang anak. Korban-korban anak aborsinya meninggal setelah melahir mendapatkan pertolongan dulu. Jadi lahirnya di kamar mandi, anaknya lahir, baru bayinya dibawa ke tersangka N, tersangka N yang membeli obat tadi. Terus tersangka N menyarankan diantar ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai di puskesmas tidak tertolong. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah sementara kekasih korban menjalani penyelidikan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan.